Jokowi, yang pertama dia akan menutaskan PR-PRnya, terutama di bidang infrastruktur, karena itu fokus utamanya sebenarnya. Nah yang kedua, dia akan menaikkan tingkat sumber daya manusianya, itu yang dia janjikan. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi itu adalah membersihkan virus-virus yang ada di Indonesia sekarang ini, radikalisme. Karena radikalisme itulah yang menghambat perkembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kita ini sibuk bicara agama, kita ini sibuk berbicara tentang eksklusifitas, tapi kita tidak pernah berbicara tentang bagaimana memajukan sebuah negara. Ini yang sekarang sedang dipecahkan dia, dan perang ini sudah dikumandangkan, itu melalui menteri-menterinya. Saya tidak salah, Bu Sri Mulyani juga sudah mulai keras kepada para pegawai di jajarannya, bahwa tidak boleh ada eksklusifitas atau kelompok-kelompok yang membangun kelompok-kelompok yang akan menguasai jajaran-jajaran itu sendiri. Bahaya, Indonesia itu sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi, kita sudah menjadi seperti suriah. Tahun 2015, saya sudah menulis bahwa negeri ini sudah tinggal seujung rambut dari pecah perang saudara. Kenapa? Karena radikalisme di Indonesia itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Lihat, ketika kelompok-kelompok yang memakai baju agama ini mencoba menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, hampir semua dari kita termasuk alat negara seperti polisi itu gamang untuk menindak mereka. Ada perasaan bahwa jangan-jangan mereka benar ya ketika mereka menghakimi orang-orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Lihat, pengadilan saja sebenarnya untuk mengetuk palu seperti Meliana, itu sudah menganggap bahwa Meliana salah. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok di luar yang dengan tekanan masa dan juga ancaman-ancaman terhadap surga dan neraka, itu mempengaruhi putusan-putusan hakim. Betapa bahayanya negeri ini ketika kemudian mereka menguasai wilayah pemerintahan. Dan sekarang kita anggaplah 10 tahun pemerintahannya Pak SBI pada waktu itu, belum kemudian pada waktu zaman reformasi. Siapa yang menguasai mereka? Tidak ada yang peduli ataupun tidak ada yang aware terhadap gerakan-gerakan mereka. Mereka menyusup masuk ke dunia pendidikan. Masuk ke universitas sebagai apa? Sebagai orang-orang yang memegang beasiswa. Dengan begitu, cara proses kaderisasi mereka adalah mengambil anak-anak SMA yang pintar-pintar, mereka berikan beasiswa, kemudian mereka kaderisasi untuk menjadi bagian daripada mereka. Sesudah dapat, baru disalurkan ke departemen-departemen yang mereka inginkan. Ya, kelompok-kelompok saya bilang adalah kelompok-kelompok fundamental. Kenapa saya bilang fundamental? Karena mereka memahami agama itu lebih kepada keinginan untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri agama. Bukan lagi negeri yang berdasarkan Pancasila. Dan itu sudah ada di keyakinan mereka, sama seperti ketika mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ada dua kelompok besar yang saya tahu. Yang pertama adalah Ihwanul Muslimin. Yang kedua adalah Hisbut Tahrir. Mereka ini sebenarnya mempunyai dua pandangan kekilafahan yang berbeda. Tetapi mereka sepakat bahwa mereka harus mempunyai satu negara agama. Atau negara Islam lah saya bilang. Mereka sebenarnya di dunia luar, di dunia global itu mereka tuh berperang. Saling berperang sebenarnya. Tetapi ketika di Indonesia mereka bersatu. Ada Hisbut Tahrir, ada Ihwanul Muslimin. Yang sekarang Ihwanul Muslimin itu banyak diidentikan dengan sebuah partai Islam di Indonesia. Kalau Hisbut Tahrir, sebenarnya Hisbut Tahrir ini menariknya adalah mereka tidak berpolitik. Seharusnya mereka tidak berpolitik. Politik bagi mereka adalah produk dari negara demokrasi. Dan demokrasi buat mereka adalah haram. Jadi mereka tidak memakai politik sebagai sebuah senjata. Tetapi mereka memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan sebagai sebuah senjata untuk melakukan cuci otak. Karena itu, ketika muncul seorang Jokowi yang mencoba merubah Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar dan pintar, itu banyak yang terusik. Karena dengan begitu, itu berarti menghalangi gerakan mereka untuk menguasai negeri ini melalui orang-orang yang miskin dan bodoh itu tadi. Kemiskinan itu juga bisa lebih luas, Bang Victor. Bisa jadi dia tidak miskin harta. Tetapi dia secara karir tidak berkembang. Itu bisa juga disebut sebagai kemiskinan. Dia bolehlah ada di sebuah perusahaan. Tetapi, ke depannya dia sudah tidak punya harapan. Bagaimana cara dia punya harapan? Melalui agama. Nah, ketika orang-orang yang datang kepada kelompok-kelompok seperti ini, dicuci otaklah dengan konsep negara agama itu tadi. Sederhana aja. Supaya dirinya, harapan dirinya bisa berubah menjadi lebih baik. Makanya ketika jargon-jargon yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang disebut harir itu adalah, apapun masalahmu, kilafahlah solusinya. Jadi, ini ideologi yang sudah mereka bangun dengan brand, bahwa apapun masalah kita, apapun masalah dunia ini, apapun masalah pribadi kita, itu hanya kilafah solusinya. Karena dengan kilafah, semua adirimu akan berubah. Karena ada yang memelihara mereka. Sejak 98, sejak jatuhnya Pak Harto, kelompok ini semakin berkembang. Dan dimanfaatkan betul oleh orang-orang politik. Dan mungkin juga militer. Dalam sejarahnya seperti itu sebenarnya. Memelihara kelompok-kelompok ini sebagai apa? Sebagai legitimasi. Seandainya saya berbuat sesuatu, seandainya, anggap sebagai contoh, di negara-negara luar, Hizbut Tahrir itu dilarang. Kenapa? Karena polanya sama. Mereka berselingkuh dengan militer. Militer sebagai sebuah senjata, untuk melakukan kudeta. Dan kelompok-kelompok ini, dengan bahasa umat, mereka menjadi legitimasi bahwa kudeta itu sah adanya. Kudeta membutuhkan satu legitimasi dari umat, dari masyarakat. Mereka lah yang berfungsi sebagai itu. Mereka membangun jalannya. Sehingga tidak ada yang salah dengan kudeta itu. Dan mereka akan membangun propaganda. Itu yang terjadi sekarang, itu yang sudah terjadi di Mesir, itu yang terjadi di Suriah, itu yang terjadi di Irak, dan juga di Afganistan. Sebenarnya mungkin bukan masalah disusupi juga, ada kepentingan bersama. Dari beberapa oknum ya, kita nggak bisa melihat militer secara keseluruhan. Karena banyak juga, lebih banyak yang merah putih di militer. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai ambisi, untuk kemudian menaiki jabatan tertinggi, di negeri ini. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan kelompok-kelompok ini. Jakarta dipelihara. Bisa diatur. Dan mereka memanfaatkan itu. Jadi dalam artian, kamu menunggangi saya, saya akan menunggangi kamu. Karena untuk pendirian negara Islam, ini membutuhkan fase, dan membutuhkan waktu panjang. Dan mereka harus menabung biaya untuk itu. Jadi mereka membangun dulu performanya, mereka membangun brandnya, mereka membangun jaringannya, sehingga ketika satu saat, mereka harus bergerak. Mereka kan bergerak dengan kekuatan penuh. Kalau kita melihat ISIS di Suria, pada intinya tidak ada yang namanya agama. Semua itu masalah kekuasaan, dan berarti ujung-ujungnya pada uang. Karena ISIS itu dianggap sebagai sebuah perusahaan sekarang ini. Dengan aset 20 triliun. Dengan penjualan minyak yang mereka rampas. Dengan penjualan artefak, atau benda-benda langka. Uang. Ya mungkin di bawahnya nggak ngerti. Tetapi yang atasnya pasti berpesta. Sama lah dengan sistem komunis sebenarnya. Yang menganggap bahwa semuanya sama, rata, kita mengikuti seperti negara. Tetapi yang atas-atasnya ya pesta-pesta semua. Tetap aja. Uang. Manusiawi. Pada intinya semua itu kembali lagi kepada sifat dasar manusia. Serakah. Itu aja. Bayangkan. Seseorang yang kita tidak ketahui ilmunya di dalam agama. Seseorang yang kita paham bahwa dia itu sama sekali tidak layak menjadi ulama. Itu diagungkan. Sebagai orang yang membangun jalan ke surga. Betapa bodohnya kan kita kan. Dan kebodohan ini memang sengaja dibangun oleh mereka. Sampai kemudian ada gelar-gelar yang dipakai hanya untuk menjustifikasi bahwa saya harus kamu ikuti. Seperti gelar Habib. Oh itu dibangun betul bang. Dibangun. Gelar kehabiban sekarang ini bukan sebagai sebuah gelar yang. Jadi gini. Habib itu sebenarnya panggilan kesayangan kepada orang yang punya ilmu tinggi. Ya Habibana. Tetapi sekarang dibangun sebagai sebuah gelar untuk melakukan justifikasi. Bahwa posisi saya itu adalah orang yang akan membimbing kamu ke jalan ke surga. Dan orang di Indonesia itu sangat tunduk pada hal-hal seperti itu. Saya dibilang bahwa hei Deni Siregar. Ketika kamu mencaci ulama. Kamu seperti memakan racun pada daging mereka. Saya bilang racun apa? Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa yang namanya keturunan Nabi Muhammad seharusnya mempunyai aura yang lebih bercahaya daripada orang-orang yang bukan keturunannya. Bukan kemudian dia menjadi lebih kaya. Bukan kemudian dia menjadi lebih berkuasa. Enggak. Tetapi dia menjadi tauladan daripada orang-orang sekitarnya. Itulah yang disebut bahwa dia mewarisi ilmunya Nabi. Nah tetapi yang sekarang dibangun itu adalah persepsi yang berbeda pada mereka. Lihat coba ngelihat Rijik Syihab. Apakah dia kemudian hidup sederhana seperti Rasulullah? Seperti yang lebih murah? Enggak kan? Lihat Bahar Smith yang dipenjara. Apakah dia hidup lebih sederhana seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Enggak juga. Berarti mereka memanfaatkan nama-nama itu. Memanfaatkan agama itu. Untuk kepentingan mereka sebenarnya. Manusiawi. Dan itu juga yang dilakukan kelompok-kelompok seperti Isis, Ihwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Ya begitu itu manusia. Kita bilang mereka terpelajar secara keilmuan. Tetapi sebenarnya secara ilmu agama mereka sama sekali tidak punya apa-apa. Ada orang-orang, jadi ini saya ingat, saya punya seorang teman, teman masa kecil, yang dia baru belajar agama pada usia-usia matang. Dia baru belajar agama. Saya bilang, kenapa kamu sekarang kok lebih agamis daripada orang-orang yang sudah belajar lama tentang agama? Dia bilang bahwa saya ingin membayar dosa-dosa saya. Saya ingin mencuci dosa-dosa saya. Bagaimana caranya? Ya dengan menyampaikan ayat-ayat kepada orang. Dengan pergi ke tanah suci. Saya bilang, berarti kalau kamu pergi ke tanah suci, berarti semua dosa-dosa mau habis. Kalau kemudian begitu gampangnya kamu menyelesaikan masalah dosa-dosamu, di mana keadilan Tuhan? Jadi ada pemahaman orang-orang sementara ini, cukup dengan saya berpakaian agamis, cukup dengan saya menyampaikan ayat-ayat, cukup saya dengan pergi ke tanah suci, selesai, sudah saya menjadi nol, kembali menjadi manusia. Dasyat kan? Dan itu yang dibangun. Terutama ketika kemudian para ustadz dan ulama ini membangun bahwa, ikuti saya, maka kamu pasti akan masuk ke surga. Selesai apa yang sudah mereka lakukan lama itu, buat mereka itu sudah selesai. Begitu gampangnya, begitu instannya. Dulu itu orang untuk bikin sebuah makanan, sekarang itu orang kalau memang itu butuh bikin makanan, dia mulai dari membeli cabai, membeli bawah, membeli daging, itu butuh proses untuk menjadi sebuah makanan. Orang sekarang agama itu seperti udah nyobek bungkusnya Indomie, terus kemudian masak, selesai mereka makan. Itu agama begitu. Saya pernah nulis tentang itu, agama mie instan. Di Timur Tengah, tetapi ingat bahwa mereka sedang mencari rumah baru di Asia. Mereka main di Malaysia. Mereka main di Filipina. Dan terutama, mana sih negara muslim terbesar di Asia ini, kalau bukan Indonesia. Mereka sebenarnya bukan melemah, mereka hanya memindahkan markasnya saja. Saya baru ingat ketika ngobrol sama anggota Densus pada waktu itu, saya baru paham bahwa poso itu adalah gerbang mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Mereka membangun gerbang, bayangkan. Untuk membuka jalan bagi para jihadis-jihadis dari luar masuk ke Indonesia. Jadi ternyata saya baru paham bahwa yang terjadi di poso itu ternyata bukan perang agama. Tetapi antara kelompok radikal dengan masyarakat sekitar. Pertama adalah deteksi dulu radikalisme itu seperti apa. Nggak bisa seorang tentara mendeteksi radikalisme, karena mereka tidak paham. Karena ideologi itu baru bisa dideteksi oleh kelompok-kelompok yang juga mempunyai ideologi yang sama, punya ideologi yang berbeda. Saya pernah menulis pada waktu lama itu bahwa antivirus Indonesia dan antivirus dunia itu adalah nadaratul ulama terhadap radikalisme. Kenapa? Karena nadaratul ulama pertama kali diciptakan itu memang untuk melawan kelompok-kelompok mereka. Ada sejarahnya, yang mungkin bisa dilihat sejarahnya pada waktu itu. Dan itu pernah diobrolkan oleh K.H. Syed Agil Sirot. Pertama kali nadaratul ulama didirikan itu memang untuk melawan kelompok-kelompok mereka yang disebut ideologi wahabi, wahabisme. Nah, yang bisa mendeteksi kelompok-kelompok itu ya adalah orang-orang NU sebenarnya. NU. Karena itu, libatkanlah NU dalam setiap perkara untuk melakukan deradikalisasi. Jangan pernah lepaskan mereka. Anggap sekarang, di masjid, bagaimana seorang TNI, bagaimana seorang polisi bisa mendeteksi bahwa orang ini terkena dampak radikalisme. Bagusnya kelompok radikal ini, mereka tidak peduli siapa mentrinya. Tetapi yang berkuasa penuh itu adalah orang-orang di teknisnya. Di jajaran teknisnya. Ini yang bahaya sebenarnya. Makanya proses deradikalisasi itu telah mulai dari orang-orang di teknisnya ini. Karena mereka yang memegang kekuasaan terhadap bagaimana penyebaran ini ada. Nah, orang-orang di dalam ini itu sudah ditempatkan sejak lama dengan agenda-agenda tertentu. Kalau saya bilang, kalau pengen ekstrim, potong semuanya dulu sekarang, bangun orang-orang baru. Tapi kan itu terlalu ekstrim. Terus bagaimana caranya kemudian bisa kemudian hilang dari situ? Ya masukin, susupkan. Sudah mulai ada pengawas terhadap orang-orang yang terkena ideologi radikalisme ini. Harus ada pengawas. Semua itu pasti ada pengawas. Kalau kita tidak punya pengawas terhadap ideologi ini, selesai kita. Terima kasih telah menonton!